Hai ini ya akan saya tunjukkan caranya bikin transisi dari video tempat yang udah ada kita pakai sistem putus sambung ya kita klik tanda plusnya dulu kalau gitu ya klik satu banding satu saya pakai yang satu banding satu aja dulu ya lalu kita cari saya simpannya di sini kayaknya simpan di kanva bentar saya simpan di kanva ini kayaknya saya klik centrang seperti ini ya teman-teman bentar ini ini yang saya kirimkan ke WhatsApp nah cara pakai transisi putus nyambung itu seperti gini ini kan kita jalanin ya seperti ini ini masih panjang banget ya masih panjang banget karena memang ini belum saya potong-potong ini sekarang mau saya potong sebagian nah ini ada perubahan ya dari ada tulisan follow us lalu kita ada perubahan ke yang amplop ini tempatkan pada di pada tempatkan posisi garis merah ini ya posisi garis merah ini seperti ini lalu kita klik di playhead nya ya di proyek ini tapi di bagian template backgroundnya ini medianya sesudah kita klik ini ada muncul warna kuning lalu kita klik tanda gunting ikon gunting kita pilihnya bukan dibuang ya bukan dibuang ke kanan atau dibuang ke kiri tapi kita split split ya split itu dipotong di tengah-tengahnya lalu kita akan tambahkan efek ini yang untuk menambahkan efek kelihatan disini ada tanda tambah di tengah-tengahnya ini saya klik nah kan seperti ini lalu kita klik centrang ya seperti ini teman-temannya apa putus nyambungnya untuk menambahkan efeknya disini ini kan terlalu panjang ya terlalu panjang akan saya potong sebagian biasanya cukup untuk sebuah video tuh untuk yang depannya ini cukup 5 detik nah sekitar segini 5 detik ya lalu kita sesudah ini framenya warna kuning seperti ini ya lalu kita klik tanda gunting nah ini akan saya buang sebagian saya buang sebelah kanannya seperti ini teman-teman nah ini ada untuk menambahkan efek ya menambahkan efek ini di tanda plus ini kita klik tanda plusnya seperti ini lalu kita tambahkan transition efeknya misalnya transition efeknya mau yang crossline atau terserah teman-teman maunya seperti apa seperti ini ya nah ini seperti yang video sebelumnya ini bisa dipanjangkan durasinya kita klik di bagian efeknya sampai muncul untuk berapa lamanya ini saya perlambat kedua detik perlambat kedua detik atau perlambat kedua setengah detik lalu klik centrang seperti ini nah ya itu ada efeknya yang kelihatan perubahan di transisi dengan cara putus sambung ya ini kan nyambung semua nih template videonya jadi kita putus sambung ini masih ada yang mau dirubah lagi kita cari perubahannya dimana nah ini ada perubahannya sebelah sini ya dari ada ada amplop lalu jadi nggak ada disini kita klik ke framenya lalu kita klik tanda gunting sama seperti tadi kita pilih split at playhead lalu klik centrang kita klik di bagian tanda plusnya ini lalu kita pilih misalnya ini ya folding ya folding atau lipatan seperti ini nah seperti ini teman-teman ya lalu ini kalau ini kan terlalu panjang juga ya terlalu panjang kita potong aja misalnya saya potong disini ini di sepuluh klik di bagian ininya lalu klik tanda gunting saya buang sebagian ini juga ini ada perubahan template-nya nah kira-kira sebelum perubahan ini kita klik di bagian ini biar warna ada apa tanda kuning putus-putus ya ini di sini lalu kita klik tanda gunting lalu kita sama pilih lagi ini yang split at playhead nah ini kita klik di tanda tambahnya untuk termesisan efeknya kita pilih ini untuk contoh ya nanti teman-teman jangan 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 sama karena usahakan sesuaikan dengan temanya ini saya untuk cuma untuk contoh aja biar teman-teman tahu apa aja ya ini mau saya perlambat perlambat seperti ini ya teman-teman ya ini juga ini masih bisa kalau mau dikasih efek lagi tanda gunting pilih yang ini yang split at playhead lalu kita klik centra kita klik di tanda tambahnya kita pilih yang mana ya misalnya ini ini efeknya bisa macam-macam ya teman-teman atur-atur sendiri seperti itu ya teman-teman ya teknik yang apa putus sambung untuk transisian efeknya semoga teman-teman bisa membuatnya saya kirim videonya biar teman-teman bisa mulai mencobanya terima kasih Terima kasih.